Saudara-saudaraku, yang aku cintai karena Allah, saudara-saudara sebangsa, setanah air, kita menyatukan hati kita dalam tantangan besar COVID-19 ini, kita memang harus mengakui bahwa di dalam hati kita ada rasa takut. Dengan semua hal yang kita lihat, baik di media, sosial, maupun di lingkungan nyata, real yang kita lihat. Tetapi teman-teman semuanya, saudara-saudaraku, percayalah bahwa jika seluruh pintu di muka bumi ini tertutup, maka ada satu pintu yang dibuka. Dan pintu itu Allah subhanahu wa ta'ala menunggu kita di sana. Hanya kita yang harus membuka pintu di dalam alam pikiran kita, termasuk di dalamnya, persoalan yang paling mendasar adalah persoalan perut kita. Orang bisa membunuh, orang bisa berbuat curang, orang bisa menganiaya hanya karena perutnya saja. Kita tahu ada perkembangan di mana konon katanya. Saudara-saudara kita yang baru saja menjalani cobaan, bagi mereka sangat berat untuk keluar dari masa ujian tahanan, atau orang menyebutnya lapas. Dan saya secara pribadi menghimbau kepada seluruh masyarakat, untuk kita menyayangi dengan cara kita bergotong-royong untuk memikirkan hal tersebut. Sebab apa? Persoalannya ada pada perut. Bukan hanya mereka, tapi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Ini juga hal yang berat. Dan kita tidak boleh cengeng menghadapi hal ini. Percayalah bahwa pangisan, atau komplain, atau marah tidak akan berguna sama sekali. Kita membutuhkan keyakinan, semangat, kita berdoa, dan kita bekerja dengan dua tangan kita. Sederhana. Mulailah dengan yang sederhana. Hanya dari satu biji. Jika besok kiamat, maka tetap tanamlah biji atau benih itu. Itu adalah pesan Nabi kita, dan saya mengajak semuanya untuk percaya. Ada hari depan yang hebat, yang baik, yang lebih baik, yang akan kita jelang bersama, asalkan kita bergandengan tangan, tangan kita semua menyatu semuanya bersama-sama, kita hadapi COVID-19 ini dalam hal ketahanan tangan, kita mulai dari rumah-rumah kita sendiri dengan cara yang sangat sederhana. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala segera menolong kita untuk keluar dari cobaan yang berat ini, dan saya yakin Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang tidak pernah berputus asa, terus bekerja, terus berbuat, dan terus memohon kepada Allah azza wa jalla. Semoga kita diberikan nasib, diberikan, ketentuan takdir yang terbaik dan lebih baik dalam segala hal. Dan mudah-mudahan inilah cita-cita kita tercapai Indonesia yang kalau sekarang kita belum mendapatinya, tentu jangan salahkan siapa-siapa, tapi mungkin kita sendiri belum bergerak dengan seluruh kemampuan kita. Karena itu saya menghimbau, ayo kita gunakan akal pikiran kita, tenaga kita, doa kita, seluruh yang kita miliki adalah untuk mengatasi dan mengusir segala kecemasan. Percayalah kalau sudah menanam, kita semua akan kembali melihat ada fitrah, ada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu akan mengobati perasaan kita, dan apalagi kalau hasil kita bisa kita bagikan kepada saudara-saudara kita, jika kita melakukannya secara masif, insya Allah Indonesia akan menjadi negeri yang luar biasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah Bunda. Ini saya tidak terhitung berapa butir-butir yang Bunda sudah berikan kepada kita dalam sesi yang 40-an menit ini. Ya, ini waktu tayang kita terbatas, karena ada Ustadz selanjutnya yang akan memberikan tausianya. Dari lubuk hati terdalam saya yang diamanai mengelola Saling Sapa TV ini, berharap sekali bahwa apa yang Bunda telah nyalakan ini, terus bernyalalah sepanjang waktu, dan Saling Sapa TV dengan segala rasa syukur. Senang sekali kalau Bunda hadir lagi, hadir lagi memunculkan harapan-harapan besar ke depan, bahwa kita insya Allah kita akan bisa bangun kembali, kita akan bisa tumbuh lagi insya Allah. Dan tentunya kami menunggu jadwal dan kapan Bunda bisa hadir lagi bersama kita siaran di Saling Sapa TV. Masya Allah, terima kasih. Ini TV punya Bunda kok. TV punya kita bersama yang memang harus kita maksimalkan untuk memasifkan kebaikan di tengah kita semua, dengan berharap Allah riduk pada seluruh perjuangan kita Bunda ya. Masya Allah, Pak Bar. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat insya Allah, dan dicatat sebagai amal salih kita semuanya. Sangat bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafratul majlis ya Bunda ya. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.